Kitab Maleahhi, Pasal 3 Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Aku mengutus utusanku mempersiapkan jalan bagiku, dan tiba-tiba Tuhan yang kamu cari datang ke rumahnya. Ya, utusan yang disebut dalam perjanjian yang kamu inginkan sungguh-sungguh sudah datang. Tidak seorang pun yang dapat bersiap-siap untuk waktu itu. Tidak seorang pun yang dapat berdiri di hadapannya bila ia datang. Dia seperti api yang menyala. Ia seperti sabun yang bagus yang dipakai orang membersihkan. Dia akan datang dan membuat orang Lewi kudus, seperti seorang pekerja memakai api memurnikan perak dan emas. Ia membakarnya seperti emas dan perak, sehingga mereka dapat membawa persembahan kepada Tuhan dengan benar. Jadi, Tuhan menerima pemberian Yehuda dan Yerusalem, sama seperti dahulu. Kemudian, aku membawa kamu ke dalam kebenaran. Aku menjadi saksi ahli dan menguji kejahatan yang dilakukan orang. Aku berbicara terhadap orang yang melakukan sihir, yang berzina, yang bersumpah palsu, yang menipu buruhnya dan tidak membayar mereka sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Aku bersaksi terhadap orang yang tidak menolong orang asing, janda-janda dan yatim piatu. Aku akan bersaksi tentang mereka yang tidak menghormati aku. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mencuri dari Allah Aku adalah Tuhan dan aku tidak berubah. Kamu keturunan Yaakub dan kamu belum binasa semuanya. Namun kamu tidak pernah menaati hukumku. Bahkan nenek moyangmu berhenti mengikut aku. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu mengatakan, bagaimana kami dapat kembali? Orang seharusnya tidak mencuri dari Allah, tetapi kamu telah mencuri dari aku. Kamu mengatakan, apa yang telah kami curi dari engkau. Kamu seharusnya menyerahkan sepersepuluh dari milikmu. Kamu seharusnya sudah memberikan pemberian khusus kepadaku. Dengan cara itulah seluruh bangsamu mencuri dari aku. Jadi, sesuatu yang jahat akan terjadi atasmu. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan, cobalah uji. Berikan persepuluhan dari milikmu kepadaku. Masukkan keperbendaraan. Bawa makanan ke rumahku. Ujilah aku. Jika kamu melakukan hal itu, aku sungguh-sungguh memberkati kamu. Sesuatu yang baik akan terjadi atasmu seperti hujan turun dari langit. Kamu akan berkelimpahan atas segala sesuatu. Aku tidak membiarkan hama menghabiskan panenmu. Kebun anggurmu semua menghasilkan buah anggur. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Orang dari bangsa lain akan baik kepadamu. Kamu akan memiliki negeri yang sungguh indah. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Hari khusus penghakiman. Tuhan berkata, Kamu telah berbicara kasar kepadaku. Tetapi kamu bertanya, apa yang telah kami katakan tentang engkau? Kamu mengatakan, adalah sia-sia menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami telah melakukan yang diberitahukannya, tetapi kami tidak memperoleh keuntungan. Kami sedih seperti orang yang menangis pada saat pemakaman. Tetapi itu tidak menolong. Kami menganggap orang yang tinggi hati berbahagia, orang jahat berhasil. Mereka melakukan yang jahat untuk menguji kesabaran Allah, dan Allah tidak menghukum mereka. Pengikut Tuhan berbicara satu sama lain, dan Tuhan mendengar mereka. Ada sebuah buku di hadapannya. Dalam buku itu terdapat nama-nama pengikutnya. Merekalah orang yang menghormati nama Tuhan. Tuhan berkata, Mereka milikku. Aku akan berbelas kasihan kepadanya. Orang tua berbelas kasihan kepada anak-anaknya yang menaatinya. Dengan cara yang sama, aku juga berbelas kasihan kepada pengikutku. Kamu berbalik lagi kepadaku, dan kamu akan tahu perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang mengikut Allah dan yang tidak mengikut.